Intro Salam animasi Anjong aseo Saya Bambi alias Mas B Kali ini kita akan membuat sticker Untuk whatsapp yang still ya Jadi kita buka dulu Pake photoshop Kita bikin area 1080 Dikali 1080 Untuk di BN nya Kita pilih 72 saja Kemudian Kita bikin layer baru Lalu kita bikin sketch saya yang pertama Namanya rough sketch Atau sketch saya masih sangat kasar Yang diperlukan adalah Karena ini bentuknya Menghadap 3 per 4 Sehingga Mas B nya agak miring sedikit Lalu kita tentukan ukuran dimana matanya Di bawah garis tengah Kemudian kelebaran Untuk dagu Lalu juga Blankon nya berarti kan sedikit lebih tinggi Karena kalau cuma kepala Berarti kan ada area rambut Baru area blankon Kemudian juga kita bikin Posisi tangan yang seperti Artis Korea Biasanya V atau Victory Itu lagi gaya Jadi sketch saya yang pertama ini Masih jadi satu Tapi nanti untuk sketch saya berikutnya Kita akan pisahkan gambarnya Berikutnya dari gambar yang sudah kita buat Biasakan kalian membuat sketch saya dulu Itu gak ada masalah Pokoknya sketch saya yang Yang acak-acakan dulu Minimal kita tahu volumenya Sama skalanya Baru kita tipiskan Pakai opacity misalnya 50% Nah kita bikin layer baru diatasnya Ini saya bikin dulu Jari atau tangannya Kemudian layer nya Saya udah mulai pisahkan Dengan layer yang ada bagian wajah Nah kenapa kita perlu bikin Sketch saya lagi Sebetulnya sih Selama kita nyaman Nanti untuk menjiblaknya Tidak perlu banyak mencari ukuran Atau skala lagi Sehingga Kalau cuma kita menjiblak sekali Dari yang rough sketch Kemudian langsung bikin yang Clip up Biasanya masih agak Mencari-cari Bentuknya Seperti ini Belangkuannya lurus Tapi saya pikir Mendingan ujung belangkuannya itu Sedikit bergerak Kayak apa Kena Kena Angin Nah Karena jari tangannya Dibisah Kita bisa membuat skala Dan kemudian Kita rotate sedikit Intinya Tidak menutupi wajah Lalu Yang wajah masbe nya Justru kita bisa geser Ke kiri Turun bawah sedikit Dan kita betulkan Ujung belangkon Buntuk belangkonnya Nah setelah kita rubah Posisinya Biar lebih enak Jangan lupa kita pisahkan layarnya Lalu kita cari Data warna Atau color code Kenapa kita perlu mencari Karena kalau kita buat lagi dari awal Akan membutuhkan waktu Dan Lumayan Butuh beberapa Menit untuk mencari warna Sehingga Kita cari file yang sudah ada Karena saya sudah menggambar Mas B Beberapa kali Sehingga kita cari Data warna yang sudah ada Sehingga Tinggal pilih Saya biasanya bikin outline Warna ungu Ungu tua Tetapi khusus untuk mata Kita bikin warna hitam Nah caranya Seperti tadi Kita jiplak Gambarnya kita opacity Diturunkan Sekitar 50% Kemudian kita bikin Layer baru Nah di layer baru ini Baru kita buat outline Yang akan kita Lanjutkan sampai dengan Pewarnaan Sehingga kalau tadi Cuma sekedar ukuran Sekarang lebih detail Kaca matanya Lebih lengkung Terus besar sebelah Karena ini kan 3 perempat Samping kanan Sehingga Yang dekat dengan Kamera Akan terlihat lebih besar Dan yang jauh Akan terlihat lebih kecil Nah khusus untuk mata Saya pakai warna hitam Sisanya pakai warna Ungu lagi Kemudian juga Kita tentukan Dimana lidahnya Dimana Dalam mulut Dan kerongkongan Ada garis bibir sedikit Kemudian kita bikin Telinga Lalu bikin Area dagung Lalu kita lanjutkan Untuk area kepala Bagian atas Jadi kita pas Membuat Bagian Godek Atau jambang rambutnya Kemudian Area Belangkongnya Lalu kita bikin Topnya Kemudian Rambut belakang Kepala Dan Ujung Buntut belangkong Yang lebih Melambai sedikit Nah ini Kalau Yang layer bawahnya Kita matikan Akan seperti ini Baru kita kasih nama Bahwa ini layarnya Layar Muka atau wajah Supaya kita mudah mencari Karena kan sudah mulai Banyak layarnya Lalu kita bikin lagi Untuk layer Jari tangan Atau kita sebutnya Tangan Yang sedang membuat Posisi V Atau victory Kemudian kita Jiplak Garisnya Kalau lengkungnya Susah ya Karena Klikingnya Lebih kecil Dan jempol Lebih besar Lalu Kita bikin Area Telapak Tangan Nah Setelah selesai Kita akan Masuk ke dalam Pewarnaan Mulai dari Warna Kuling Jangan lupa Di save Nanti kita Sudah Terlalu Jauh Bikin Ternyata Ada yang error Kita harus mengulang Lepan Sehingga Biasakan Save Karena tadi Saya lupa Belum bikin Nama Foldernya Nato Nama File Kemudian Sekarang Kita pilih Data Warnanya Untuk Memberikan Warna Basic Kulit Nah Setelah Warna Tangan Saya pindah Ke wajah Wajah Nanti Sudah Diberi Namakan Outline Wajahnya Sehingga Kita select Outline Depannya Dulu Lalu Invert Lalu Kecilkan Sekitar 3 Pixel Sehingga Warnanya Akan Tepat Di bawah Garis Lalu Pindahkan Layer Yang tadi Di atas Ke bawah Layer Yang ada Outline Garis Setelah Selesai Kita Kita pilih Warna Yang lain Ini Pilih Warna Hijau Yang Blank Con Pilih Area Kemudian Klik Lebih Besar Sehingga Expand 2 Atau 3 Pixel Baru Kita Blok Warna Di Layer Warna Kemudian Kita pilih Warna Lain Ini Dalam Kacamata Warnanya Kuning Yang Lebih Gelap Dan Outline Untuk Kacamatanya Untuk Frame Kacamatanya Yang Warnanya Kuning Terang Nah Select Areanya Di Layer Yang Ada Outline Kemudian Besarkan Sekitar 3 Pixel Lalu Pindah Ke Outline Jadi Kita Kerjakan Warna Alis Rambut Dan Jambang Baru Kita Pilih Warna Untuk Pemerah Pipi Nah Pemerah Pipi Tidak Ada Outline Sehingga Cukup Kita Pake Kontur Lalu Kita Warna Blok Dan Karena Ini Style Gaya Unyu Sehingga Area Pipinya Diberikan Titik Putih Seolah Pipinya Betul Mengkilap Atau Glowing Nah Karena Kita Sedang Warna Putih Sekaligus Kita Pilih Area Untuk Gigi Yang Sama Warna Putih Nah Kebetulan Warna Pink Pipi Itu Sama Dengan Warna Lidah Kita Warnain Sama Untuk Lidah Dan Kemudian Kita Bikin Warna Dalam Mulut Lebih Tua Dari Warna Lidah Dalam Mulutnya Kita Berikan Warna Dan Setelah Itu Dikerongkongan Atau Ditenggorokan Warnanya Lebih Gelap Lagi Nah Karena Areanya Cukup Kecil Sehingga Pada Saat Kita Pilih Dengan Magic One Itu Biasanya Tidak Kena Semua Jadi Kita Warnain Yang Kena Saja Areanya Nah Yang Tidak Kena Kita Warnain Secara Manual Oke Press Lagi Lagi Atau Layarnya Kita Pindahkan Ke Atas Supaya Jarinya Tidak Menutupi Wajah Atau Tidak Di Belakang Wajah Lagi Kita Rotet Sedikit Intinya Jangan Sampai Terlalu Menutupi Wajah Kemudian Jangan Lupa Kalau Tadi Filenya Tanpa Warna Jadi Bisa Saja Kita Ganti File Yang Kedua 02 Itu File Yang Sudah Berwarna Lalu Kita Coba Mau Kasih Text Karena Ini Biasanya Stiker Ada Text Ini Karena Background Putih Ini Berlubang Atau Alpha Channel Sehingga Text Sebaiknya Jangan Warna Putih Tapi Outline Di Warna Putih Gak Apa Saya Bikin Text Tulisan Selamat Pagi Kemudian Kita Besarkan Ukuran Font Sehingga Sesuai Samula Area Yang 1080 Pixel Tapi Rasanya Saya Pisahkan Aja Atas Bawah Jangan Lupa Kerning Atau Jarak Disamakan Nah Mungkin Bisa Kita Keser Ke Kanan Sedikit Ya Pas Di Tengah Lalu Kita Kasih Outline Outline Itu Pakai Efek Stroke Kecil Aja Mungkin Sekitar 5 Atau 6 Pixel Kemudian Kita Beri Warna Putih Sehingga Nantinya Putih Yang Di Belakang Ini Sebetulnya Akan Berlubang Setelah 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 Selesai Biasakan Kita Flatten Yang Outline Dengan Warna Kita Jadikan Satu Kemudian Yang Yang Jari Juga Walaupun Tetap Kita Pisah Layarnya Lalu Kita Beri Nama Layar Wajah Yang Sudah Berwarna Layar Tangan Dan Kemudian Text Nah Kalau Kita Matikan Background Maka Akan Berlubang Itu Kita Kita Udah Bisahkan Mana Layar Tangan Layar Wajah Layar Text Ini Belakangnya PNG Polong Kemudian Kita Kasih Nama Masing-masing Supaya Enggak Bingung Layar Wajah Kemudian Layar Tangannya Lalu Juga Text Setelah Selesai Kita Matikan Background Supaya Menjadi PNG Polong Dan Kita Save Atau Export Sebagai PNG Beri Nama Jangan lupa Ya guys Kalau Kalian Mengerjakan Di Satu Tempat Usahakan Selalu Di situ Supaya Nanti Pada Saat Kita Selesai Mencarinya Akan Lebih Mudah Nah Setelah Selesai Kita Export Kita Coba Cek Apakah Hasilnya Betul-betul Seperti Yang Kita Inginkan Sudah Satu Layer Jadi Kita Buka Lagi File Kita Di Tempat Dimana Kita Save Untuk Selamat Pagi Mas B Ini Kemudian Kita Buka Yang PNG Setelah Ketemu Kita Klik Open Dan Kita Cek Nah Gambarnya Sudah Jadi Satu Dan Bisa Digeser Setelah Itu Kita Export Ke Email Kemudian File Yang Sudah Jadi Saya Kirim Melalui Email Agar Saya Bisa Membuka Di HP Karena Disini Ada Aplikasi Untuk Membuat Sticker Yang Stale Namanya Sticker Maker Atau Sticker Yang Animated Kita Pilih Sticker Maker Kemudian Open Gallery Kita Lihat Yang Tadi Sudah Di Download Biasanya Belakang Yang Berlubang Atau Alpha Channel Tambahkan Di Folder Yang Kita Sudah Bikin Kebetulan Foldernya Mas B Dan Kawan Kawan Nah Di Bawahnya Langsung Ada Keterangan Akan Ditambahkan Ke Whatsapp Kita Sehingga Setelah Kita Klik Tambahan Kita Bisa Langsung Pergunakan Sticker Kita Pada Saat Kita Ngobrol Di Whatsapp Demikian Cara Membuat Sticker Dari Mulai Awal Gambar Sampai Dengan Die Export Sampai Jumpa Lagi Pada Tutorial Berikutnya Dan Salam Animasi